Ada apa ini? Jangan panik, semuanya terkenali. Aku akan meninggalkan rajutanku, nenek di sini, untuk membantu. Bahaya? Wah, ini waktu yang salah. Aku belum selesai bikin menara. Baiklah, aku harus kembali lagi nanti. Sekarang ada hal penting lainnya yang harus dilakukan. Oh, darurat? Aku harus menyelesaikan ini nanti. Aku harus segera lari. Aku harus pergi sekarang juga. Oh, lebih cepat. Semuanya datang ke sini. Aku butuh bantuan. Oh, nenek sudah di sini, Jess. Aku lapar. Sekarang aku berharap bisa makan sesuatu yang lezat. Aku menghabiskan banyak energi untuk menggambar. Aku harus mengisi perutku. Oh, itu makanan andelanku. Oh, itu. Aku bisa melakukannya. Oh, baiklah. Aku tidak tahu apa itu. Pertama, kamu perlu masak spageti. Baiklah, aku langis saja setelah yang lain. Sesuatu akan berhasil. Kamu mungkin tidak butuh tali. Aku pikir itu lebih baik melepasnya. Nah, sekarang kamu bisa memasukkan semuanya ke dalam air mendidih. Oh, tidak memuat di sini. Aku harus mematahkannya. Oh, sepertinya itu tidak mudah. Lihatlah, nenek Teddy. Dia tahu cara memasaknya. Kita masukkan spageti ke dalam air dan tunggu sampai hangat. Wala, kamu bisa dengan mudah memasukkannya semua ke dalam pancing. Ternyata sempurna. Apa kamu serius? Itu tidak terlihat seperti pasta sama sekali. Seorang koki memasak secara berbeda. Kamu harus banyak belajar dariku. Baiklah. Pasta asli perlu dipersiapkan sendiri. Untuk ini, aku perlu tepung dan telur. Oh ya, aku hampir lupa. Jangan lupa tambahkan minyak sayur dan garam. Dan sekarang kita campur semuanya dengan benar. Oh, aku menyukainya. Ini sangat santai. Itu saja. Adonan sudah siap. Saatnya menggulungnya. Kita butuh sedikit usaha, tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya di makanan enak. Nah, pastanya selesai. Nah, sekarang aku akan merebusnya. Sebagian besar pekerja sudah selesai. Aku yakin Jess akan menyukai pasta ini. Aku ambil udang segar yang besar, kupas, dan goreng dengan mentega. Tentuhan terakhir selesai dan sudah siap. Oh, enak banget. Oh, apa ini? Hal terbaik tentang pasta adalah keju. Oh, apa yang kamu lakukan, Ted? Mencoba untuk bikin pasta. Mereka terjebak. Oh, ini dia kutukannya. Tidak berhasil. Baiklah, saatnya untuk meninggalkan usaha ini. Aku harus cari opsi lain. Oh, berhasil. Aku bisa mengambil permain karet. Mari kita berpura-pura itu pasta manis. Hiasi dengan selai jeruk dan saus coklat. Oh, bagus. Aku tidak keberatan melakukan ini sendiri. Oh, bagus, Ted. Oke, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Oh, udang. Aku ingin mencobanya. Kelihatannya enak. Ya, baunya juga enak. Tapi ini biasa saja. Aku tidak mau makan itu lagi. Lebih baik aku cari yang lain. Oh, sepertinya ada banyak keju di sini. Aku menyukainya. Tapi pastanya menempel. Tapi ini punya kelebihan. Aku bisa langsung makan semuanya sekaligus. Oh, yang ini bagus. Tapi apa ini? Tapi terlihat enak. Aku akan mencobanya sekarang. Wow, ini manis. Rasanya enak. Inilah yang paling aku sukai. Pemenangnya jelas. Pasta manis ini jadi juara. Aku berhasil. Aku mulai merasakannya. Sabar dulu, Ted. Hidangan berikutnya sudah ada di gambar. Hot dog? Oh, itu mudah. Hei, lagi ngapain kamu? Apa sosis itu perlu digoreng? Ted, konyol. Kamu tidak bisa makan mentah. Sepertinya aku juga harus mengikuti aturan itu. Aku akan ambil minyak jika kamu tidak keberatan. Dan kenapa ini di sini? Aku tidak mengerti. Aku tidak butuh. Cukup tuangkan semua minyak ke wajan dan selesai. Dan sekarang aku menyalahkan yang terkuat. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Nah, minyaknya panas. Saatnya menggoreng. Oh, jangan. Oh, kenapa begitu? Ah, sepertinya itu meledak. Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Oh, lakukan sesuatu sebelum sekitar semuanya terbakar. Oh, baiklah. Aku menyikirkan semuanya. Oh, itu mesin pembunuh yang nyata. Hei, untuk apa itu, nenek? Lain kali bertanya sebelum melakukan sesuatu. Oh, aromanya luar biasa. Saatnya mengirim sosis ini langsung ke roti. Jangan lupa menambahkan mustard dan selesai. Terlihat sempurna. Dad, apa yang terjadi? Aku mau menggoreng sosis dengan kompor gas. Aku hebat, kan? Lihat berapa renyahnya dia. Oh, bagus. Kamu lagi? Siapa yang membiarkanmu ke dapur? Aku tidak akan diam saja. Ingat, di sini kamu harus melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak boleh mengambil produk setengah jadi. Pertama, aku akan membuat adonan. Semuanya mudah. Nah, lihat caranya tercampur rata. Bagus, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku mengambil sosis dengan keju dan taro di atusuk sate. Oh, sempurna. Aku sudah menyukainya. Tuangkan minyak goreng ke dalam panci kecil. Di mana aku akan menggoreng hotdogku. Belum ada sedikit yang tersisa. Cilupkan sosis ke keju dan ke adonan gulung keripiknya. Dengan ini, kamu akan dapat kerak yang renyah. Aku menyelepkannya ke dalam minyak dan menunggu hotdognya selesai. Siap. Lihat dan pelajari. Dan terakhir, kita tambahkan saus tomat dan juga mustard. Itu sempurna. Kate, kamu adalah master sejati. Oh, jangan terganggu. Aku belum selesai. Aku perlu menuangkan lebih banyak saus untuk kesegaran. Nah, sekarang itu bagus. Maaf, tapi itu tidak bagus. Baiklah, aku siap memilih. Jadi, apalagi kali ini. Astaga, ini kekacauan. Aku tidak mau petanganku kotor karena itu. Tapi ini cukup bagus. Mari kita lihat apa rasanya tidak mengecewakan. Oke, tapi ini biasa saja. Dan sosisnya kurang. Ada opsi ketiga yang tersisa. Oh, keren banget. Kesan pertama luar biasa. Oh, itu yang terbaik yang pernah aku coba. Selamat, kamu yang menang. Correct. Jess menyukai hidanganku. Aku tidak mengerti kenapa kita butuh banyak sayuran dan buah-buahan. Mudah, Ted. Kamu akan menyiapkan minuman. Ada banyak bahan di atas meja. Aku yakin akan jadi yang terbaik lagi. Kita lihat saja nanti. Aku sudah pernah menang. Saatnya untuk mengulangi kesuksesan itu. Aku butuh semua permen yang ada di sini. Di depan mereka, Jess tidak akan bisa menolaknya. Kamu akan lihat coklat batangan selaya jeruk permen. Apa ada yang lebih baik dari ini? Aku akan menambahkan semua soda yang ada dan kamu dapat bom yang manis. Oke, dimana tombolnya? Saatnya menguncang semuanya. Ayo mulai. Aku tidak yakin itu ada aman untuk dimakan. Aku akan pergi ke arah lain dan menyiapkan sesuatu yang berguna. Untuk melakukan ini, aku butuh sayuran sebanyak mungkin. Bawang yang harum. Oh, jangan lupa mentimun yang renyah. Oh, jangan lupa juga tomatnya. Tambahkan juga rasa manis sedikit. Masukkan ke blender dan kita tambahkan beberapa tanaman hijau. Kita tinggal menekannya dan campur semua dengan benar. Jess pasti menyukainya. Lihat, ini adalah sekarya yang indah. Oh, itu mengerikan. Aku takut membayangkan rasa minuman seperti itu. Aku kasihan sama Jess dan bikin sesuatu yang enak saja. Ambil semangka. Ini akan jadi dasar dari segalanya. Kita potong bagian atas dan mengambil blendernya. Oh, ini sangat kuat, hebat. Aku menambahkan blender ke inti semangka. Dan aku menyiapkan isinya juga. Ada nanas, kiwi, dan juga buah naga. Sekarang kita tambahkan semuanya. Oh, semuanya hampir siap. Jangan lupa tambahkan air kelapa. Oh, ya indah. Masukkan sedotan dan kamu bisa mencobanya. Bagus, kan? Jess, kita sudah siap saatnya membuat pilihan. Hmm, mari kita coba minuman di sini. Oh, semuanya berbeda. Sama sekali tidak mirip. Aku ingin tahu apa yang ada di sini. Ini terlihat tidak meyakinkan. Oh, menurutku bahkan ini mengerikan. Oh, aku tidak suka. Dan lumpur ini bikin aku takut. Warnanya tidak sehat. Aku takut mencobanya. Oh, tidak. Aku hampir muntah. Aku tidak bisa lagi. Oh, yang terakhir terlihat meyakinkan. Mari kita coba. Wow, ada semangka dan banyak buah. Hmm, sangat segar. Semangka inilah yang jadi pemenangnya. Aku mau lagi. Aku menang lagi? Kau keren. Apa ini? Kue kosong? Kamu tidak terlalu pinter, Teddy. Kali ini, aku mau kue. Kue itu mudah. Aku pakai resep khasku. Jess pasti menyukainya. Langkah pertama, aku sudah menyiapkan krimnya. Pecahkan telur dan mencisakan putihnya. Tanpa kuning telur, itu akan mudah dikocok jadi busa yang indah. Tambahkan gula. Dan jangan lupa pemanasnya. Semuanya akan kerja dengan bagus. Oh iya, semua sudah indah. Ini agak rusak, tapi masih bisa digunakan. Nah, taruh semua krimnya di kue. Dan ratakan dengan baik. Oh iya, ini seperti awan di udara. Tambahkan lebih banyak taburan permen. Dan yang terakhir, stroberi harum segar dari kebun. Oh, ini adalah tempat yang tepat. Oh, nenek itu bagus. Ini bukan untukmu, Ted. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mencampuri urusan orang lain. Lebih baik aku menyelesaikan kueku. Beruang gummy dan saus coklat, kombinasi ini akan membantuku menang dari awal. Dan akan membantuku juga sekarang. Aku akan menutupi semuanya di atas kue dan menuangkan topping beri. Aku pikir itu akan hebat. Kue itu belum suanya. Lalu kita tambahkan permen-permen ini. Bagus sekali. Apa yang Kate lakukan? Seperti biasa, aku tidak mengerti. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tertawa seperti itu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan saat kamu melihat kue yang sudah jadi. Pertama, aku perlu merebus karamel. Dan sekarang, aku akan menentukan terik kue yang kering. Aku yakin kamu akan kagum. Tuang balon berisi air dengan karamel yang sudah jadi dan biarkan itu dingin. Sekarang, aku akan memotongnya. Voila, mangkuk yang bisa dimakan. Untuk pencuci mulut sudah siap. Bagaimana kamu suka itu? Tidak ada lain yang lucu, kan? Sekarang, kita tambahkan kue biskuit dan krim bocok. Walaupun simple, itu akan sangat enak. Lihat betapa indahnya krim mengalir. Oh ya, aku hampir tidak bisa menahan diri. Untuk warnanya, tambahkan topik stroberi dan taburan. Itu saja, aku sudah selesai. Wow, itu sangat keren, Kate. Mari kita lihat siapa yang menang. Oh, ada banyak banget kue. Mataku terbuka lebar. Ya, inilah yang aku impikan sejak awal. Biarkan si kecil ini jadi yang pertama. Dia sangat lucu. Oh, ini sempurna. Aku ingin tahu apa kue besar bisa melampaui kue kecil. Ngomong-ngomong, itu mengingatanku pada sesuatu. Aku mengerti. Ini gaya nenek. Sepertinya aku mengambil bagian terlalu besar. Tapi itu sepadan. Enak, aku nggak ngerti lagi. Oh, baiklah. Mari kita turun ke kue terakhir. Dia sudah menungguku. Ada permen di atasnya. Bagus. Oh, ini berhasil. Enak juga. Mana yang harus aku pilih? Setiap kue enak dengan caranya sendiri. Tapi favoritku adalah kue nenek. Aku tahu. Terima kasih, cucuku. Oh, selamat. Jenis makanan apa yang kamu sukai? Dari koki profesional atau buatan sendiri dari orang yang kamu cintai? Bagikan di komentar. Untuk ini kami mengucapkan selamat tinggal dan kamu bisa nonton cuplikan lucu ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!